Yo what's up Sobat Indosport Nantinya pagi, malem dan untuk persiapan ke SEA Games Dan dia adalah Kaleb Ramoth Gemila Wih keren juga nih intronya ya Halo Kaleb Halo Salam dulu buat Sobat Indosport Halo Topik Better Everyday kali ini cocok banget ya matamunya sebenarnya Ya gue boleh cerita dikit Boleh Gue sendiri tau Pak Kaleb ini dari Bandung Jadi ketika gue awal banget basket itu SMA 1 Gue baru mulai sedangkan dia udah melang-lang buana ya SMA 9 selalu juara Sampai kuliah itu habis selalu juara Berarti kalo ketemu sekolahnya dia dengan Kaleb ya udah gitu Paslah ya Paslah gitu ya Cerahan hati seorang yang dikalahkan oleh Kaleb pada masanya Sebenernya kalo gue cadangan mati dia itu all star gitu Kalo di Mobile Legends mungkin gue Warriors dia mythic legend gitu Kalo di PUBG dia udah conqueror gitu Nah ngebahas mentality soal Bang Kaleb ini kan pengalamannya udah panjang banget Bang ya Dari tadi dibilangin SMP 9 Ya SMP 9 SMA 9 sampai kuliah di THB Ini mungkin bisa dibilang peak performance nya gak sih Bang Kaleb? Salah satunya? Ya bisa dibilang gitu Nah lo ngerasa disini mental lo sebagai pemain tuh dibentuknya sebagai pemain yang apa sih? Baru masuk SMA gitu Masih kelas 1 SMA tuh senior-senior yang pasti nomor 1 lah di basket Oh iya Saya sebagai kelas 1 pendatang gitu istilahnya rookie juga Saya harus menyumbangkan gak harus point gitu Saya di defense Nah itu pelan-pelan dipumpuk gitu Jadi dari defense Nanti saya naik kelas 2 Lama-lama kepercayaan kan lambah Saya juga jadi senior Dan bedanya SMA sama profesional Kalo SMA kan Timnya tuh merasa milik kita gitu Satu SMA tuh merasa milik kita Sedangkan profesional kan bisa aja Ah lo main jelek Yaudah untung di gue gue dapet Perkom lebih bagus Gue bisa dapet gaji lebih bagus gitu Itu profesional kan Kalo di SMA gitu kan Ini tim punya kita Jadi Gue tuh dibantu banget sama senior-senior gitu Jadi dikasih tau Didongkrak lah istilahnya gitu Ya ya Karena fasenya belum itu belum non pro Sekolah satu kesatu kesatuan Satu kesatuan Tapi yang lu juara terus tuh Juara terus Dan gimana cara mempertahankan Status juara itu Maksudnya Gimana caranya kelas lu lu pertahanin SMA 9 Soalnya lu skornya tuh Double digit Triple digit gitu Yang Itu sih rasikan pelatih sih ya Satu yang menurut saya Bagus gitu Jadi soalnya Misalnya kelas 3 Di tim A Kita Kelas 1 tuh udah diselipin Satu Dua orang Tiga orang Jadi Saat kelas 3 lulus Ada tiga orang kelas 1 nih Udah Udah melihat Udah coba main gitu Mentalnya naik Oh artinya racikan pelatih Untuk ngebangun mental itu Dari junior diselipin ke senior Itu juga ngebantu ya Ngebantu banget gitu Jadi kan kita biasa melihat senior kita main kayak gimana Kita bisa mencontoh itu Iya Nah kemudian naik ke level kampus nih Perbedaan yang lu rasain bang Kalit tuh apa sih Main di sekelas level kampus Kalau di level kampus ya Istilahnya kita udah mateng Di kelas 3 SMA tuh udah mateng lah Jadi di level kampus Mentality saya sih udah Saya tuh harus jadi yang terbaik gitu Apalagi pelatih saya selalu nekenin gitu Soal Inget aja kalo lu lagi tidur Orang lain lagi latihan untuk ngalahin lu gitu Jadi saya selalu inget itu Mau tidur aja dibilang kayak gitu ya Aduh Jadi selalu itu Kebayang-kebayang itu Jadi Ya memang gua juga passion Passion di basket itu Jadi Ya gua mati-matian lah Untuk jadi nomor 1 gitu lah istilahnya Hal apa sih Yang dikatakan sama Coach Ricky ke Bang Kalib Yang paling diinget Sampai akhirnya membentuk mental Bang Kalib sekuat sekarang Dia selalu bilang gini If you think practice is boring Try to sit on bench Gitu Jadi Itu bener Bagus banget sih Nanti artinya kita transfer Pokoknya tuh Kalo kita pernah mikir gitu Aduh latihan bosen ya Latihan males capek gitu Coba aja lu duduk di bench gitu Lebih bosen mana Lebih bosen Tentunya kan Lu pasti Meskipun ga selalu jadi kapten ya Pasti selalu jadi lead Ya kan Di On the court of the court Gimana lu ngeliat kalo ada teammate Yang Mentalnya dong Sebenernya apa sih Contoh boleh ga di ceritain contohnya Lu gimana mengencourage mereka Meskipun lu tau mental itu cuma bisa Diri sendiri yang mengen Bener sih Memang selalu ada kasus Dimana temen-temen kita tuh Tegang BPD gitu Apa yang biasa dilakukan Latihan ga dia keluarkan Yes Saya waktu itu marahin gitu Dengan cara marahin gitu Ya mungkin Banyak juga temen-temen yang sakit hati gitu ya Karena saya ngomongnya kan agak Agak keras juga ya Oh ini real nih Berarti Oh beneran marah nih Iya beneran marah On the court of the court Gimana sering sekali ada band rock Band rock ngomong sama temen-temen teammates juga Di lapangan Di luar lapangan Di luar lapangan Di luar lapangan Gua ngomong sama dia gitu Jadi gua kumpulin semua anak-anak Gua ngomong gitu Sorry tadi kalo misalnya ada Gua terlalu ini Tapi Gua tuh ga Bener-bener ga benci lah Gua cuma expect kalian main bagus Gitu-gitu Jadi straight business aja Bener-bener lu marah Ya iyalah kalo dia Dia udah nge-block Dia ribbon Dia coast to coast Dia asis layup ga masuk Fisher with the steel along the sideline Artest Gitu-gitu Karena kalo misalnya Waktu saya ngerasain sih Waktu saya masih di dunia belum profesional Di SMA dan kuliah Itu tuh Semuanya relasi lah Kayak keluarga banget gitu Temen-temen tuh kayak keluarga ga kaya sekarang gitu Artinya justru kalo lu kritik Itu sebenernya lu peduli gitu Iya iya Kalo sekarang kan memang Ada orang yang ga peduli gitu Iya Iya gitu Jadi buat kalian Sobat InnoSport Kalo misalnya ada circle kalian Temen terbaik kalian Kapten kalian Coach kalian Kritik kalian Iya Apalagi di masih jaman-jaman SMA kuliah Harus dengerin Nah tadi kan Udah di atas angin tuh Di non-profesional Kemudian main di profesional Sama tim yang ga besar juga Waktu itu Satya Wacara Metro Bandung Terasanya seperti apa sih Waktu pindah ke Satya Wacara Metro Bandung sih Pede banget lah Karena kan Saya pindah ke situ Status saya Habis jadi pemain Tim Nasijams 2013 Ya saya merasa pede banget Saya punya Apa Semua pengalaman Saya punya semua skill gitu Saya merasa Apa ya Wah kalo saya tuh Bagus lah Terbaik lah Eh tiba-tiba dikasih Tuhan cedera gitu Sampai ada di fase Saya mau pensiun aja gitu Saya mau pensiun aja gitu Sampai megang bolanya Kayak bola api gitu Jadi kayak Dapet bola tuh sampe Aduh ini kemana Sampai ga liat ring sama sekali Kalo sampe dapet bola Aja tegang Itu lo kayak mentalnya Kayak baru belajar basket sebenernya Iya Baru-baru belajar Dapet bola Baru bertanding Baru bertanding Itu mental yang perlis banget Dan ini lo alamin Udah lu udah di CLS Ya udah di profesional